yo hello there dan selamat datang kembali di channel kami Ivan Haro dan sekarang kita akan membahas tentang engine deck ya ncdeck merupakan sebetulnya bukan deck tapi engine characters ya jadi character merupakan tiga karakter yang bisa kita pakai dan itu salt atau sama lain saling sinkronisasi baik dari il dan ultimate nya dan siapa aja mereka kita bisa sebut saja mereka tiga bunga bukan ya bukan tiga bunga tapi tiga serangka ya bukan juga tiga serangka tapi memang namanya dari dari orang-orang luar sih sebutnya engine deck ah siapa sih sih mereka aja itu dan kita yang pertama adalah Serena yang kedua adalah laki yang ketiga adalah syai tapi sebetulnya core-nya core unitnya adalah syai dan Serena laki bisa diganti cuman laki kalau dipakai disitu sangat-sangat sangat-sangat mantap ya sangat-sangat mantap oke kita akan bahas sedikit tentang apa sih skill-skillnya mereka pertama kita bahas untuk Serena dulu ya Serena ultimate nya sendiri ini skill cooldown decrease artinya mengurangi skill cooldown dari temen-temennya bukan dari bukan bukan dia ya kan si Serena ya tapi temen-temennya kalau ini kan levelnya 42 ya untuk Serena kita ya jadi levelnya 13 itu decrease skill cooldownnya 41,4 detik gede banget ya itu otomatis semua temen-temen kita akan langsung kereset skill cooldownnya dan skill pertama aktif pertamanya adalah AOE skill damage boost artinya adalah meningkatkan serangan area ya meningkatkan damage dari serangan area skill area temen-temen sebesar 31% dan skill kedua adalah serangan AOE atau Alonemis berjarak 6 meter serangan ketiga atau skill ketiga adalah serangan area juga tapi ada embel-embel debuff effect decrease 16,6% selama ketik dan pasifnya pasifnya ini yang bagus karena dia universal tapi salah satu-satunya yang bisa nge-heal temen ya jadi ketika dia nge-skill ya baik 1, 2, 3, 4 ataupun ultimate dia akan nge-heal ya dia akan nge-heal sebesar 109% dari attacknya jadi semisal attack kita 6.300 jadi otomatis sekitar ya 6.000an lah 6.000 lebih lah ya gitu ya nanti kita akan lihat di waktu di gold dungeon jadi dungeon gold ini akan sangat mudah menggunakan engine deck ini ya kalian bisa menirunya atau mencoba gaya lain boleh juga cuman ini cara paling mudah untuk attack dan kedua adalah lucky ya oh kita bahas dulu shy ya shy shy sendiri ini ultimate nya dia meningkatkan ultimate temen-temennya all allies sebesar 75% bukan temen bukan dia sendiri ya kalau dia sendiri curang pasti ya tapi ultimate skill gauge dari temen-temennya sebesar 7% mantep banget ya dan ini harus kita pakai all skill set ya harus kita pakai set equipment all skill set kenapa biar pasifnya ini ya pasifnya ini setiap dua kali attack akan meningkatkan ultimate skill gauge sebesar 8,4% di level 16 mantep banget ya oke skill kedua kita bahas recover HP semua temen-temennya dan menambahkan event ya istilahnya menambahkan event ya oke skill kedua adalah blind area attack dan blind tapi blindnya sih 36% sehingga begitu gede ya fansnya ya oke dan skill ketiga adalah nge-heal heal temen-temennya heal satu temen aja ya sebesar 48% tapi ini level 16 ya jadi mungkin temen-temen juga beda juga ya oke dan next karakter adalah lucky ya lucky ini kenapa bisa dibilang bukan core bisa-bisa kita ganti cuman kalau kita mau pakai lagi lihat nih ultimate skillnya ya nah ultimate skillnya increase attack speed and movement speed all allies jadi attack speed sama movement speednya temen-temen kita itu nambah ya nambah sebesar 58,3% selama 10 detik dan skill reset cooldown skillnya dia ya jadi semua skill 1,2,3 ini cooldownnya kembali lagi ya jadi kalau kita udah serena ngembalikan cooldown ini ngembalikan cooldown jadi otomatis DPSnya akan gede banget ya lukinya ya dan skill pertama ini bagus area juga ya bisa mengurangi attack speed sama movement speed musuh ya skill kedua shackle bagus ya shackle mantep skill ketiga knockback 100% tapi 1 orang aja dan skill keempat atau pasifnya adalah combo chance combo chance increase lumayan ya jadi image-nya bisa double waktu nyerang biasa dan oke itu main karakter dari engine deck dan untuk equip-equipnya apa aja sih kalau arena sendiri kita bisa pakai attack kenapa attack? biar healnya gede ya biar healnya gede kenapa nggak cooldown? nggak terlalu mengaruh sih karena cooldownnya lebih baik pakai attack soalnya ini recover HP-nya berdasarkan skill bukan berdasarkan nge-heal ya jadi ada bedanya jadi mending untuk serena ini kita pakai equip set attack ya dan untuk Shai sendiri all skill set tadi kita udah jelaskan ya all skill set dan untuk lucky bisa untuk critical bisa pakai critical ini sih equipment utama critical kita ya oke oke nah sekarang untuk pengaplikasian di dungeon gold kita beri contoh di dungeon gold tapi bisa dipakai di seluruh dungeon tinggal kita coba-coba sendiri bisa ya tapi ini kita akan aplikasikan di gold dungeon gold dungeon itu lumayan sulit lumayan tricky tapi kalau pakai ini gampang banget ya udah bisa kita lihat disini kenapa pakai windigo kenapa pakai windigo kita lihat lagi windigo ya windigo ada apa dengan windigo windigo nah windigo windigo ini full defense pakai equip full defense ya kita lihat ultimate nya ultimate nya itu area dan chance knockdown ya terus skill pertamanya biasa ya shield shield ke dirinya sendiri biar lebih keras lah istilahnya gitu ya tapi standart 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 banget ya nah skill kedua itu area stun tapi 36% juga jadi gak terlalu bisa diandalin lah nah ya yang penting damage nya lumayan kan nah skill yang ketiga ini yang istimewa ini bisa nge-pull musuh ya nge-pull musuh nge-pull musuh maksudnya dikumpulin gitu dikumpulin dalam jarak 6 meter itu dikumpulin musuhnya biar diserang diserang sama hero nya kita lebih gampang gitu ya dan bisa area-area kita lebih kena semua nah pasifnya ini yang luar biasa pasifnya kenapa luar biasa increase the AOI skill damage of all lives jadi meningkatkan skill serangan atau attack yang area dari teman-teman kita mantep banget ya sebesar 27,9% di level 13 kenapa mantap ya jelas mantap serena dan si lucky semua serangannya adalah area dan serangannya si windigo sendiri area juga jadi jadi jelas-jelas ini sangat mantap sekali oke gitu ya dan kita akan coba untuk aplikasikan di gold dungeon ini gold dungeon tier 10 nah kita cukup jalanin gini aja sih ya cukup jalanin gini nah biar musuhnya datang semua dulu ya nah baru nah tuh liat tuh nah mantap kan nah mantap kan nah nah mantap kan nah loh tuh tuh nah ini kita tunggu untuk shy shy penuh nah ini penuh ya nah wup boom nah cooldown kita kereset semua ya cooldown kita kereset semua dengan si kerenaya mantep banget ya gitu ya dan attack speed movement speed kita juga semua naik ya dari lucky oke ya 10 detik ya nah ini shynya maju lagi chest penuh lagi ultimate nya serena keluarin ulti lagi cooldown lagi turun lagi kita bisa nge-pull lagi nah boom nah kan mati semua kan ya mantap mantap banget ya chest nah kita tunggu shy shy ulti lagi nah ulti lagi semua kan mantap ya tuh liat tuh bersih ya bersih serius bersih nah tuh nah kita tunggu oke ulti lagi nah ulti lagi semua temen-temennya ultinya penuh lagi mantep banget ya mantep banget gak mantep banget ini bisa bikin gold dungeon itu kayak tanpa effort lah istilahnya ya tapi ya terus terang karena ekot kita juga udah cukup bagus jadi hasilnya ini juga cukup bagus gak perlu di anu ya gak perlu di apa kan gak perlu digerakin gitu istilahnya ya nah tuh mantap kan nah tuh udah gak udah kelar kelar 1 menit 54 detik kelar tanpa kita gerakin sama sekali cuman gerakin di awal tadi ya gitu jadi buat temen-temen ini bisa diaplikasikan di gold dungeon ataupun di dungeon-dungeon lainnya bisa di field exploration juga bisa ya oke mungkin segitu untuk penjelasan dari engine deck semoga membantu temen-temen yang belum sampai di gold vault yang lebih level tinggi dan thank you temen-temen sudah menonton channel kami dan setiap hari kita akan live dari minggu sampai cumat dari jam 10 atau sam sampai jam 3 pagi ya kalau yang nonton sudah banyak juga ya kalau temen-temen yang belum tahu atau belum pernah mampir ke channel kita waktu live mampir oke thank you temen-temen sudah nonton channel kami Ivan Haru dan sampai bertemu di video-video dari 7 nights 2 bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati